Nama saya Karet Mumprier, saya masuk Serikat Yesus tahun 1957 di Jerman, sesudah nobisat pelajar filsafat di München, kemudian tugas di Austria di Stella Matutina sebagai guru musik, dan awal tahun 1964 saya ke Indonesia, pelajar bahasa Jawa, bahasa Indonesia, teologi di Gulsani dan di Gendungan, dan sejak tahun 1971 mulai berkarya di pusat Musi Vitoki, karena ada kebetulan kesamaan provinsi Indonesia juga didirikan pada tahun yang sama seperti BML, dan sesudah itu saya tugasnya di BML. Saya ke Indonesia mengalami suatu kontras besar antara Yesui di Jerman dan di Austria, dan di Indonesia. Di sana rasanya kaku individualis, bagi jubah hitam, ya memang masih prakonsili ya. Di Indonesia saya mengalami bahwa ada orang Belanda di sini ya, tapi mereka pastor dalam arti dekat dengan umat. Mereka dalam hal ini mempunyai perhatian pada umat, dan dengan demikian saya belajar bahwa ini suatu cara kerja yang sama sekali lain. Nah berhubungan dengan anugerah yang saya rasa, yang pertama adalah bahwa saya pun diterima di sini sebagai anggota, Tidak hanya secara formal, tidak bisa alami itu. Nah pertama kali waktu saya di Wonosari, memang masih frater, masih belajar bahasa, dan waktu Natal pertama saya sedih sekali karena memang merasa beda sekali Natalan di Jerman dan Natalan di sini. Di Basteran pun tidak ada apa-apa, karena itu masa baca klik waktu itu. Tetapi waktu malam Natal, Misa, agak malam ya, jam 10 atau apa, sesudah itu saya mau ke Basteran yang kosong itu, lalu diajak oleh umat, Ayo Frada ke sini, ikut makan bersama-sama dengan kami. Saya memang merasa, ini adalah anugerah menjadi satu dengan umat. Waktu itu mereka tidak langsung pulang, tapi membawa makanan dan makan di muka gereja, dituduk di lantai, dan saya diajak ikut dan merasa, ah ini Natalan, di situ saya mengalami anugerah betul ya, bahwa diterima sebagai orang di Indonesia, bukan sebagai orang yang asing, meskipun tetap asing, tetapi itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah, Serikat Yesus memberikan kepercayaan dan kebebasan banyak sekali kepada saya. Tahun 21 waktu mendirikan BML, didukung oleh Serikat Yesus, didirikan sebagai bagian karya Yesuit, sebenarnya ditawarkan menjadi bagian dari Komlid KWI, sebagai alternatif, dan dengan demikian bisa cepat berkenal di seluruh Indonesia, bisa mendapat nama, pemain kuasa, tetapi kami memilih bukan itu, karena memang merasa mau berkarya kreatif, dengan membuat musik Indonesia yang baru, maka ditolak itu untuk menjadi bagian dari KWI, dan didukung oleh Yesuit, bahwa ini memang mendapat fasilitas gedung di sini, akhirnya juga tahun 96, sesudah 25 tahun, mendapat gedung sendiri yang baru, itu adalah anugerah bagi saya, bahwa memang ada dukungan, ada kepercayaan, ada kebebasan untuk berkarya, dan saya kira ini terbukti juga bahwa logakarya dengan alat-alat musik dan di daerah, itu tidak akan terjadi kalau kita jadi bagian dari KWI, waktu di Bonosari, di samping pasturan ada keluarga, mempunyai kamelan, dan mereka latihan, dan sore hari saya ke sana, melihat-lihat, dan mereka bilang, ayo ikut saja main itu, mana bisa, ayo itu-itu, coba saja menirukan, lalu saya mulai sadar, ini musik yang sama sekali lain daripada musik barat, bahwa kita saling mendengar, dan bahwa dengan demikian ada kode gendang untuk menutup, berlampat, dan dengan demikian sedikit-sedikit saya merasa, ini adalah musik kebersamaan, di mana tidak aku main itu dan itu saja, tapi mendengar, nah ini adalah pengalaman yang pertama mengenai inkulturasi, lalu menjadi lebih luas waktu keluar Jawa, ke Batak, mendengar musik mereka pakai tata ganing seperti di sini, dan agak berbeda dengan musik Jawa, yang mantap-mantap, yang keras-keras, saya kira cocok juga untuk lagu gereja, yang memang kita harus memberi kesaksian, dan tidak hanya doa di dalam hati, dan di situ membantu, untuk memberikan kesaksian dan kemantapan itu, itu saya mencari jiwa dari orang-orang itu, dan menemukan bahwa ini kemantapan iman mereka, lain dengan kemantapan iman di Jawa, bahwa ini halus, di sana memang ada kemantapan, tapi saya rasa justru, Indonesia kaya akan berbedaan-berbedaan itu, ada yang halus, musik yang halus, ada musik yang membuatkan semangat, kulindang sangat populer di Indonesia, sekolah-sekolah mempunyai itu, ada juga gereja, memakai itu untuk mengiringi nyanyan, memberi warna ceria, dan itu saya kira justru baik untuk lagu syukur, diiringi dengan musik yang ceria juga. Minahasa yang gembira Ria, atau Angklung, itu memberikan suatu bunga rampai yang warna-warni, dan itulah yang saya nikmati selama ini, bahwa ini adalah inkulturasi, tidak hanya satu, diperjuangkan, tetapi justru dalam kebersamaan. Selama 50 tahun terakhir, Serikat Yesus Provinsi Indonesia, menjalani perutusan dengan segala dinamikanya. Tahun ini, secara khusus, kita ingin merenungkan, dan merefleksikan, perjalanan perutusan tersebut. Mari, bersama-sama dengan kami, merayakan Ekaristi Syukur, yang akan diselenggarakan, pada tanggal 11 September, pukul 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, berkah dalem. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.